Hai ketemu dengan saya siapa saya Alman Polana jadi gini memang gua kan senang menyenangi sneakers gitu ya menyenangi mengumpulkan sneakers nah mungkin kali ini sebelum gue ceritain apa sih dibalik cerita itu gini-gini gue tuh kenapa seneng sneakers gak tau kenapa memang gue dari kecil gue dari kecil udah seneng-seneng sepatu gitu ya sepatu lah ya gitu ya terus juga cuman memang dari dulu karena gue sporty gue memang seneng ke cats bahasa dulu kan cats ya gitu ya nama kalau sepatu tuh lebih seneng ke sneakers bukan sepatu yang yang apa namanya yang 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 formal gitu nah sekarang mungkin ya setelah gue punya penghasilan dan memang gue seneng sneakers akhirnya gue belilah sneaker-sneaker yang buat gua gue pengen beli ini deh gue harus punya ini gitu kan gitu nah ini ada ceritanya sih sebenarnya ada cerita yang oke yang paling mentereng dan lu bukan lucu sih mungkin kesal juga sih ya adalah ya ini AJ1 Jordan AJ1 yang kalo kalo gue salah tolong diperbaiki karena gue juga gue seneng sneaker tapi gue bukan yang detail kepada sejarahnya tapi kalo gak salah ini adalah dari Air Jordan 1 yang pertama kolaborasi ini dengan Virgil Abdul of White saat itu makanya ini langsung dueng nah cuman udah-udah lah mungkin yang-yang-yang tahu AJ1 yang ini pasti-pasti orang udah-udah tahu lah gitu ini sejarahnya dan sebagainya tapi maksudnya sejarah di guanya ini jadi gue tuh pengen banget ini karena gak tau lah secara artistik aduh ini keren banget nih udah gitu ya jadi gue tuh aduh ini harus dapet dapet lah gue dapet tuh gue bahkan dapetnya dua lagi sama NFR not for resale Nike AJ1 yang not for resale yang kuning bukan yang merah yang kuning itu kan family and friends mahal banget lebih mahal lagi murah dapet ini murah yang kuning juga NFR yang kuning murah gue bilang kok bisa murah BU yang ini anak Singapura BU yang kuning itu dari Amerika BU serius tapi gue inget emang itu kalo gak salah jaman pandemi iya bener jaman pandemi gue percaya dong oh iya kan BU pandemi kan murah banget asli murah banget gue aja sampai mau ngeluarin duit gitu karena ya kan harga ini tuh mahal banget gitu kan dulu kan keluarin lah udah suatu saat gitu ya gue pengen ngebangun BMX ada BMX sliver wah ini BMX keren aduh duit dari mana gue gak mau membawa duit gue dari kerjaan gitu karena udah itu malah buat bini gue sama anak gue aja ah yaudahlah akhirnya gue akan ngelepas si ini gitu si AJ1 ini sama si NFR itu gue lepas ke Kick Avenue Kick Avenue itu kan ada timnya kan untuk menginikan bahwa ini apakah ini palsu atau tidak gitu ternyata kan Kick Avenue itu temen gue yang punya si Pak Eko tiba-tiba pas udah gue kirim Pak Eko mau kan Kang aduh Kang aduh aduh Kang apaan sih kok gue bilang apaan sih Pak Eko sorry banget Kang kenapa palsu yang lu dua-duanya tuh gue akhirnya temen akhirnya gue telepon temen gue bro sorry banget bro gue bilang ternyata ini dua-duanya palsu yaudah gue mau balikin aja gitu yaudah balikin aja lagilah duit gue yang 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 tapi itu udah lama sebenernya udah berapa bulan gitu ya akhirnya balik tapi akhirnya gue akhirnya dapet juga ini ya ini ya ini enggak sih ini ini enggak KW ini enggak KW ini sama juga sih butan Cina juga sih cuman ya itu KW Cina kalau ini Cina ya akhirnya itu ceritanya itu ya kalau ini gue kejar karena akhirnya Travis Scott mengerjakan juga kolaborasi dengan Air Jordan 1 dan itu belum pernah dan tiba-tiba swooshnya dipalik sama dia gitu ini gue dapet masih harga yang rendah banget jadi pada saat launching orang tuh masih belum sneakerhead masih belum percaya gitu ini bener gak sih akan naik dan sebagainya nah gue berani gitu untuk ngelola dan ternyata bener gue tuh ini sih kalau menurut gue gue masih untung banget deh gue beli setelah gue beli tuh aduh dua tiga bulan setelah itunya naiknya gila-gilaan sih harganya gue wah untung ada yang ngebisikin gue juga sih oke man lu harus beli ini ini bakal gila oh serius ya bukan masalah swooshnya kebalik jadi sesuatu yang beda gitu tapi Travis Scott tuh bakal dipandang banget katanya di ini gitu oh ya yaudah akhirnya gue beli dan bener sih ini gue dapet murah sih kalau menurut gue sih ini masih harga bawah walaupun gue dari reseller tapi ini nah kalau ini karena tiga brand men tiga brand berkumpul dan tiga-tiganya tuh ajaib semuanya gitu kan Air Jordan 1, Travis Scott, Fragment eh ini masalah ini masih Travis Scott nah dan Fragment disatuin dan beraninya adalah nah lu lihat nih disini ini kan tetap kan kalau EJ itu kan seperti ini coklat putih coklat tuh kan ini off white juga tuh lihat nah ini tiba-tiba desainnya beda sendiri harusnya biru dong ini udah nggak harusnya kan biru yang EJ low nya malah biru gitu ya ini kan tiba-tiba putih gitu ya kalau buat gue wah ini edan sih ini satu kreasi yang berani dan akhirnya memang bener sih ini juga sama gue juga ini nekat wah ini harus gue dapet gitu dan masih dalam harga yang menurut gue dulu gue dapetnya tuh masih di bawah gitu nah yang ini maksud gue ini tuh sebetulnya tidak terlalu mewah seperti ini ya maksudnya bukan tidak terlalu orang mengejar dan sebagainya ini tuh kerja sama apa SB Nike SB dan sama Tiffany Tiffany toko berlian gue dulu pernah punya yang ininya hijau gini nih lebih mahal itu yang lebih gila lagi yang lebih dicari tapi tulu banget dan gue tuh belum ngerti bahwa itu tuh kolaborasi gini jaman dulu juga kolaborasi tuh tidak seperti sekarang orang tuh nunggu wah kolaborasi sama ini beli gitu kan nggak yang hebat tuh udah gading 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 tuh tiba-tiba nelfon gue kan boleh nggak eehh nike t-fine lu sb lu gua tuker sama eehh 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 uuuh gada gue dapet AJ1 baru ternyata pas gue liat gue beli dari si Yeng, gue inget banget si Yeng bilang, man, Tiffany lu masih ada kan gila lu itu harganya sekarang Tiffany yang itu kan lu ngapain itu gila wah sekarang coba aja coba aja search dang Tiffany yang itu coba aja liat harganya berapa nah kalo ini tuh gue seneng karena warnanya hitam lucunya begini gue sempet nyari ini di resell-resell sini harganya gak asik gitu ya dan gue tidak terlalu gak kayak ini gitu, emang gue seneng nih gue pengen punya, nah kalo ini tuh gak gak biasa aja lah, tiba-tiba gue ke anak gue ke leads, terus anak gue kuliah, gue cengok di kos-kosannya kan, ngapain ya udah gue jalan-jalan orang di luar negeri lumayan dong gue jalan-jalan tuh di kotanya tiba-tiba pas ke satu toko itu, toko itu tuh reseller dan jual bekas gitu VNDS gue lagi gini aja, gue gak dan gue berpikir disitu, gue pulang ke Jakarta gue gak akan belanja sama sekali, terutama sepatu kalo baju mungkin ya buat, oh ini bagus buat manggung gitu tiba-tiba dong di toko itu cueng, ada ini ha? kok kenapa ada Tiffany disitu ya udah lah akhirnya gue permisi gitu kan masuk gitu kan ini VNDS ya gue liatin ini masih bagus pas di liat harganya jauh sekali murahnya daripada reseller disini jadi aku tidak bisa menolaknya yang akhirnya aku beli gitu padahal gue udah berjanji pulang ke Jakarta tuh gue gak mau beli sama sekali, gue gak mau beli tapi ini disitu keadaannya bagus terus, terus murah banget asli murah banget mungkin BU kali ya anak mahasiswa BU kali disitu karena anak mahasiswa tuh disitu asli ini kepake banget terutama buat manggung karena es bidang itu paling enak buat manggung bahkan kadang-kadang si EJ ini ada sakit mah kalau dipake panggung yang sejam lebih ini juga, ini akhirnya gue beli setelah berjalan rilis 2-3 tahunan baru gue beli karena waktu awal-awal mah ampun gitu kan kalau yang 2-3 udah di 2-3 tahun ini kan gue bisa nyari pedagang yang memang harganya ada di bawah yang akhirnya gue punya apakah mau berubah kibrat? kayaknya enggak ya ya sekarang kan Solomon lagi naik terus sebelum Solomon kan New Balance dan New Balance kalau menurut gue keren-keren sebelum New Balance kan Onitsuka gila-gila kan keren-keren banget gitu apa namanya desainnya tapi gak tau kenapa enggak sih gue tetep menyenangin Nike gak tau bukan karena selain desain New Balance juga enak dipake tapi selera gue aja udah selera gue ini taste gue ini yaudah cerita gue mengenai sneakers segitu aja lah ya tapi sebelum gue mau tutup buat anak Nike ya gue jadi BA-nya lah brand Abbasador bisa lah masih bisa bye bye teman-teman apa yang aku enak apa yang enak enak aku enak Terjadi karena kamu Itulah kehidupan